Intro Orang kudus dalam tradisi katolik adalah individu yang diakui oleh gereja sebagai contoh peladan dalam kehidupan iman dan kesucian, mereka memiliki perjalanan hidup yang menginspirasi dan menunjukkan bagaimana kita dapat hidup dengan setia mengikuti Kristus. Halo sahabat pasyarah semua, pada hari ini kita merayakan hari raya perayaan Santa Dimfna pelindung bagi mereka yang menderita gangguan jiwa dan epilepsi. Sejarah Santa Dimfna sangat menarik dan penuh inspirasi. Santa Dimfna memiliki peran penting dalam kehidupan gereja katolik. Bagaimana Santa Dimfna mendedikasikan dirinya kepada gereja katolik? Sekilas cerita tentang Santa Dimfna. Kisah hidup Santa Dimfna dimulai di Irlandia pada abad ke-7. Dia adalah putri dari seorang bangsawan Irlandiai yang kaya raya dan seorang ibu yang sudah katolik. Layahnya, meskipun seorang bangsawan, masih menganut kepercayaan pagan. Santa Dimfna diajarkan ajaran-ajaran iman katolik dan tata cara hidup Kristen oleh ibunya yang seleh. Tragedi mulai terjadi ketika Santa Dimfna berusia 14 tahun. Saat ibunya meninggal dunia, kematian ibunya menyebabkan ayahnya mengalami gangguan jiwa yang parah. Dalam keadaan putus asa, ayahnya mencari wanita bangsawan yang mirip dengan mendiang istrinya untuk dijadikan istri. Tetapi pencariannya sia-sia, akhirnya ia diberi nasihat yang mengerikan untuk menikahi putrinya sendiri, Santa Dimfna. Mendengar rencana ayahnya yang tidak wajar itu, Santa Dimfna merasa sangat takut dan memutuskan untuk melarikan diri. Dia pergi ke Antwerpen, Belgia, bersama pengakuannya, Santo Gerbernos, dan dua orang lainnya. Di sana, mereka mendirikan rumah Don Bigel, dekat Amsterdam. Belian menjalani hidup sebagai pertapa. Namun, ayahnya yang tidak dapat menerima pelarian Santa Dimfna, mengejarnya hingga ke Belgia. Ketika bertemu, bukannya membujuk Santa Dimfna untuk pulang. Ayahnya malah memerintahkan pengawalnya untuk menyeretnya, Santo Gerbernos, dan dua rekannya dibunuh. Redan Santa Dimfna yang menolak untuk kembali ke Irlandia, akhirnya dipenggal kepalanya oleh ayahnya sendiri. Peristiwa tragis ini terjadi ketika Santa Dimfna baru berumur 15 tahun. Kisah hidup Santa Dimfna menggambarkan keberanian dan kesetiaannya pada iman. Meskipun menghadapi situasi yang sangat sulit dan menakutkan, Dia dihormati sebagai pelindung bagi mereka yang menderita gangguan jiwa dan epilepsi, serta korban inses. Penrayaan hari rayanya jatuh pada tanggal 15 men setiap tahunnya. Santa Dimfna menjadi pelindung bagi penderita gangguan jiwa dan epilepsi karena beberapa alasan yang berkaitan dengan kisah hidupnya dan mukjizat yang terjadi setelah kematiannya. Setelah kepergiannya, dilaporkan banyak mukjizat terjadi di tempat ia dibunuh dan dimakamkan. Di sejumlah orang yang menderita epilepsi dan berbagai penyakit mental yang mengunjungi makannya di Gale, Belgia, dilaporkan Sembo. Selain itu, kisah hidupnya yang tragis, di mana ia harus menghadapi gangguan mental ayahnya sendiri, membuatnya menjadi sosok yang dipandang memiliki kepekaan dan pengertian terhadap penderitaan mental. Santa Dimfna juga dikenal telah membangun rumah sakit di Gale untuk orang miskin dan sakit. Yang menunjukkan komitmennya terhadap perawatan kesehatan mental. Karena kesalahan dan mukjizat yang dikaitkan dengannya, gereja katolik menggilarinya sebagai orang kudus dan mengangkatnya sebagai pelindung bagi mereka yang menderita gangguan jiwa dan epilepsi. Tradisi ini berasal dari pertengahan abad ke-13 di Belgia dan terus berlanjut hingga hari ini. Demikianlah cerita perayaan hari orang kudus pada hari ini. Semoga dengan perayaan ini iman kita bertambah. Amin.